PEMBICARA 1 Nah, apa kabar sahabat Cuti Meran? Oke, luar biasa banget. Seneng sekali hari ini gue ada di Melodia. Nah, buat kalian yang penasar Melodia itu apaan ya? Nah, sabar. Sebelum gue jelasin, gue lagi nungguin sebuah kohos yang sering sama gue nih. Cuman hari ini lagi telat nih. Tau kemarin naik kambing kali. Gue bilang naik kendaraan. Tau kemarin, gue udah nunggu. Tau kemarin. Gue udah nunggu. Tau kemarin. Lu dari mana? Tuan jam segi gue dateng. Oh jam berapa sih? Jam 3. Terus kita, ehm, kemarin ya. Ini yang namanya? Lu penasaran kan? Melodia ngapain? Selesaian mana tuh? Jadi, kawan-kawan dirumah juga nungguin. Emang melodia itu apaan? Nah, kalian aja, daripada gue ngejelasin disini kelaman. kita langsung ke dalem, langsung lihat suasananya, baru dibilang sih, sama yang besar petani langsung iyalah kan, dari kakak-kakak aja, kan berhubung dengan sayang mayu ayo sayang mayu, pusing dong jalan deh kalau gitu, kawan-kawan ikutin kita terus ke dalem deh yuk, jangan ikutin ni lah suatu ikutin Nah, jadi kan tadi kita udah ngobrol di depan, terus juga kita udah ngajak kawan-kawan semua ngeliat tentang apa aja yang ada di dalam story ini. Ya keren gak tadi? Keren banget. Masuk dingin lagi. Nah, untuk menjawab rasa penasaran lu juga dan juga kawan-kawan di rupa tentang Melodia itu. Apa sih Melodia? Di sebelah kita ini. Jadi, sudah berdiri seorang. Sudah duduk, tadinya berdiri seorang. Kalau bisa dibilang, jadi kawan-kawan ini apanya nih? Jadi biar kepada penasaran lu juga digelaskan deh. Oke, saya sebutkan founder. Foundernya Melodia itu papa saya, Reben. Alpahum, Pak Sorrento Minerto, Surabaya. Mama masih ada juga. Jadi papa mama yang pendirinya sebenernya. Pendirinya dari Surabaya. Jadi ini penerusnya. Penerusnya apa? Tapi kalau penerusnya sedap ya berarti si Bruno ya? Iya. Oh, luar biasa. Bisa. Bisa. Untungnya dapet langsung. Wah, siap lu. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa itu. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduhin aja lu. Oke. Untuk menjawab rasa penasaran kawan saya ini. Ya. Kalau teman-teman. Ya itu apa? Sebenernya bisa jelasan gak? Melodia itu apa sih? Melodia itu sebenernya distributor dan retailer alat musik, sound system. Dan kemudian memperluas jadi satu kesatuan yang dihubungkan dengan show business itu kan audio visual. Jadi ada sound system, ada lighting, ada video wall. Awalnya alat musik gitu. Tapi kalau ngomong dari awal-awal kita di Surabaya. Sebenernya dulu kan sebenernya dimulai dari alam bapak saya toko piano bekas. Oh, gitu. Toko piano bekas. Oh, ini baru tahun nih baru tahunnya. Nah, foto Raymond sama Adit belum lahir. Oh, belum. Ya, yang bener pasti. Itu dimulai dalam 70 Surabaya gak ada namanya. Kemudian pindah ke Ngagel Jaya. Ngagel Jaya di Surabaya. Pernah di Surabaya gak? Ngagel? Saya pernah ke ini doang mbak. Ke Turi itu doang. Lagi pas mau ke Renjani tuh. Renjani mulai Surabaya. Mulai Surabaya. Oke. Jadi di Ngagel Jaya itu dimulai tahun 80. Tahun 80. Tahun 80. Itu apa namanya dari toko musik Surabaya. Kita untuk terkenalnya banyak artis Jakarta ke Surabaya. Jamannya Balipa Project. Nge Project. Dewa. Dewa Surabaya. Dewa Surabaya mulainya sama-sama Surabaya. Sangatan kaya. Oh gitu. Jadi temen-temen itu. Dhani Dewa. Andra. Ramadhan. Setelah itu kemudian generasi sedikit lebih. Hampir sepersamaan. Padi. 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 Piyu. Piyu. Ari. Yoyo. Semuanya. 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 Lawannya mereka. Oh. Itu. Berarti sebenarnya ini masih satu komunitasnya. Tapi mereka yang jalan ke Jakarta duluan. Saya baru nyusul. Waktu mau ke Jakarta bahkan si. Apa namanya. Waktu itu temen yang bantu banyak si. Selain Dewa. Si Gigi. Oh ya. Arman. Nolana. Mujana. Dia bilang. Ngapain lo di Surabaya terus. Artinya. 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 Di Jakarta kan. Kita baru. Surabaya. Mulainya. Melodianya. Dari. Contraan. Surabaya. Lalu di Jakarta. Contraan di rumah. Tapi temen temen. Mampir semua. Algi Beragi. Gigi. Silon Seven. Tau. 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 Eros. Eros. Main ke rumah semua. Jadi yang katanya. Dari jamannya. Dewa. Gigi. Padi. Silon Seven. Itu lah. Waktu itu. Temen temen. Lalu saya tanya ke Andra. Ini gue ke Jakarta. Enak kelapa gadik. Banyak makanan. Atau bodoh indah. Ya bodoh indah dong. Musisi semua. Artis disini. Kalau kelapa gadik. Ini kita lebih dekat. Lebih dekat. Kawak semua. Agaknya. Aku tau. Mungkin nanti buka storm juga. Iya. Iya. Tapi cara-cara cocok lah. Cocok. Temen disini semua. Iya. Betul-betul. Tapi. Kepikiran gak. Masih dirah kesini tuh. Apa yang jadi musisi. Kalau jadi musisi. Sudah lewat. Waktu sekolah. Sekolah kuliah. Sudah kuliah di Amerika. Pengen jadi jazz drummer. Sekolah drum. Sekolah drum juga kan. Waktu SMA kan. Balik-balik. Akhir waktu itu. Saya di jazz band. Waktu pernah. Apa. Fiesta. Apa. Jarum Super. Super. Fiesta Music. Itu. Kompetisi lawan bandnya Dhani. Dhani. Andra. Mereka nomor 2. Band saya nomor 1. Justru. Juarlanya ya. Tapi kan. Jazz. Lawan pop. Ya gak ada yang beli lah jazz lah. Iya bener. Jazz. Penikmatnya lebih. Itu high. Menang. Soap pop. Dewa. Dhani. Andra. Semua. Tapi bagaimanapun. Mereka pasti juga. Woy brother nih dulu. Ya kan. Ya pasti dong. Tapi kontrak pasti terjadi. Pak D. Mampir ke sini. Melodya mantep ya kan. Hahaha. Pak D. Jawa Danik, tetap sih nih kan. Iya. Dekat bener. Jadi kita. Tadi udah dikulasi. Seputat sejarah. Dari. Siu nya juga. Dan Biri nya juga. Nah. Sekarang kita mau tau nih. Melodya. Itu. Di dalamnya tuh. Fokus. Jualnya apa. Okay. Jadi sebenernya kan kebalik lagi. Pertamanya mungkin. tadi Rapin. Waktu kita ngomong sebelum syuting ini. kan pernah ngomong, kalau dia sejarahnya gimana, pokoknya sejarahnya susah lah, sejarahnya susah, pokoknya bapak saya cuma guru piano pernah juga, mama saya itu bekas puritnya, lalu jatuh cinta, cintok cintok cintok, purit-purit Pak guru, yang gini, hebat banget ya kan, jadi purit piano Surabaya, jadi bapak saya saking miskinya juga pernah beri bimbo bareng mama saya jadi bener-bener yang kisah, tapi kemudian mulai pindahkangan terjaya tahun 1980, mulai berkembang, berkembang saya ke Amerika 1991-1994 balik, waktu balik, mau ke Surabaya baru 1 tahun 2 tahun kemudian krisis monitor tahun 1998 ya, berarti termasuk kolonial kita, ya filmial dia gak tau ya ya saya juga merasakan, karena kita seumuran, 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 seumuran 98 pernah merasain gak? 98 pernah merasain gak? 98 pernah merasain dolar kan dari berapa? 2000 sampai berapa? iya, dolar tuh bener-bener memucak nah dolar memucak, jadi waktu itu mau ke Jakarta, kita mau ke sini, tutup lagi balik, balik Surabaya lagi, baru 2000 bida kesini nah melodia kenapa berdirinya itu kan, sebenernya kan memang passion jadi awalnya dari piano, kita passion, saya passionnya, saya kan drummer passionnya tuh, kemudian barang-barang antik barang-barang antik yang unik-unik, dan itu memang pesannya artis-artis jadi misalnya, gitar di Jakarta siapa? Andra eh wan, masukkan yang ini dong, lalu Hujana put, Hujana, wan, masukkan yang ini dong, Udufal, Foto Panyane, pasti masuk dan melodia juga di Surabaya, lalu Club Project Surabaya, milik gitar, lalu ada keyboardistnya milik, milik keyboard, di Surabaya, di pusatnya papa saya kesini terus, mbak mobil nantarin barang, kek, atau habis yang ke Surabaya, atau saya ke Jakarta nyeles ke toko-toko saya, jadi dulu itu nyelesnya bawa mbak mobil, isinya 20 gitar kali, ke Jakarta, nanti mobil, sama-sama 2 jeles dari Surabaya, muter-toko tuh aku nawarin, artinya capek, oh harus buka Jakarta ada barangnya apa ya, pertamanya, katanya dari barang-barang butik, barang-barang butik yang aneh-aneh, misalnya bas cuma ada satu di dunia, drum cuma ada 5 di dunia, kita masukin dulu jadi orang-orang yang musisi generasi itu, taunya melodian tuh barang-barang butik yang aneh-aneh, yang orang ga ada, makanya ada kalau orang, mas Rati kalau waktu japan itu, lihat kaset-kasetnya padi atau apa, tanks melodian, tanks dan aneh, ya, 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 ya masuk kaset atau CD, lalu mereka taunya ini alien, karena aliennya barangnya aneh-aneh, gak umum jadi kalau toko jualan misalnya merek apa, ibadah sekitar mereknya aneh-aneh, karvin, warna aneh lah pokoknya oh iya bener-bener, ya butik, jadi memang anti mainstream, dari alat musik kemudian ya berkembang lah sampai sekarang kan kami distributurnya samsung, Boss, Electrovoice, JPL, jadi berkembang oh iya satu kesatuan kalau namanya entertainment, musik, kan komponenya itu kita distribusikan lah jadi ya, ketika mau cari senar gitar sampe piano, piano kan makan tempat, jadi alat band, termasuk lighting, termasuk sound system itu, ada alat menu dia lah jadi orang shopping disini, mau nyari guitar, mau nyari sound system, mau nyari visual, ada jadi kalau boleh bilang nih bener-bener lah, dari hal yang terkecil sampai yang terbesar disini ada dan tidak semua toko alat musik bisa menyediakan hal kayak gitu bener dong, rata-rata tidak semua bisa menyediakan kayak, ya udah ini, ada ini, ada itu dan juga, yang saya bilang tadi, anti yang juga hanya menjual beberapa jenis produk yang di luar, tidak banyak dijual, tidak banyak diproduksi betul nah, jadi itu salah satu hal yang membuat, kenapa harus beli ke melodia bukan begitu kok iya, iya, iya gitu ya kalau beli ya syukur lah, thank you lah kalau mau beli disini cuma kita memang passionnya disitu, jadi bukan waktu dari awal, waktu susah, itu sebenarnya cari duit, bukan musik tapi sekarang udah enggak, sekarang lebih ke arah, ya memang seneng datangnya gitu, jadi kita, slogannya melodia itu selalu kita anggap sebagai, anggap rumah, ya fun, passion, kepastikan tapi kemudian kedua juga kita mau jadi melodia, jadi rumahnya musisi jadi kalau diteria itu sama ada pun ter, ngapain bikin toko sebesar ini? gak ada gunanya, toko kecil aja rumput di, kayak model-model, sorry jaman dulu kan bro, toko-toko disi panang penuh, nah gede-gede segini ada panggungnya disitu iya, ada di buat galeri, kecil-kecil aja hemat kan, online, tapi kita punya passion, jadi harapnya di rumah musisi kedua, orang bisa perform kalau di toko kami yang ada di Bandung, Jogja, Surabaya, Bali, di Bali, sama di Surabaya, sama di Jogja, ada tempat tuh performance, pasti ada kalau di sini juga ada kan dipanggung juga kan, sekarang sementara dipakai sepeda, karena masih pasang pandemi kan, tapi ini buat konser, misalnya karena, waktu itu apa, grupnya Stella sama Reni itu apa namanya? Stella apa itu? keyboard sama Gitar itu apa namanya? Enda Reza? bukan? bukan, Enda Reza pernah main di sini, kemudian, siapa namanya, Tomty juga milis di sini oh, yang terkenal ya, berarti memang di sini juga memayuni komunitas-komunitas anak-anak musib juga harapan, tapi gitu, kalau maksudnya cuma cari duit doang, gak usah lagi, ini ngapain, habis listrik kata-kata, ingin matiin aja, berpada, emak aja, ya kan? ya bener, tapi, sebagai kartuan juga dit, ternyata, beliau ini juga orangnya habis sekali ada kan, ada, bapak, serius, orangnya banget, ternyata, begitu kita kenal, ya itu makanya semuanya kita kenal maa, kita sayang, ternyata orang-bener.. kamu sama, tapi saya pikir anak-anak yang somo terlihat lu aduh lu aduh agak ngomong tepat kita kan cuman ikut bagian doang dan kita menyediakan jalan saya penasaran di lantai 6 ada piano jual atau emang jadi piano itu peninggal piano upright itu akustik buat shooting aja dulu kita pertamanya disini tapi waktu orang masuk disini pernah kaget karena kita masukin piano aneh-aneh ada piano yang 1M lebih saya tau di rumah ada piano yang bening pasalnya pengusaha itu ada tapi terlalu makan tempat jadi beri piano yang besar jadi kita gak pajang tapi misalnya orang yang dulu kita paling seneng eh saya mau nyari piano transparan bening atau lampunya wah saya semangat, karena memang aneh masukin kita, pengusaha surabaya pernah beli juga jadi kalau Raymond sama di kesini lihat sepeda listrik banyak ini kok apalagi sama ujungnya passion, seneng gitu jadi sementara digabung tapi itu kan divisinya Melodia melai perjadi Melotronic itu tentang electric vehicle makanya itu kita juga mau nanya bisa bantu jelasin sedikit gak tuh tentang produk-produk sepeda listriknya bisa apa jadi biar kawan-kawan juga tau bentuknya unik oke oke jadi sebenernya saya kan aneh Melodia itu kan udah dari tahun-tahun udah berapa tahun ya? 41 ya? jadi biar orang masuk toko gak bingung tapi kok ada sepeda listrik ada apa-apa ini ada apa-apa tapi sebenernya aneh Melodia tapi dipisahkan jadinya Melotronic namanya Melodia elektronik jadi Melotronic lah jadi balik samalah kalau kita gak jadi sesuatu kan asalnya dari passion kecintaan apa bukan kan aku cari duit kan cinta dulu jadi dari saya kan waktu pembalasan masa kecil kurang bahagia sepeda motor kecil itu kan panggil miskin cuma naik spa bareng apa-apa kemudian waktu sudah mulai cukup itu kan pengen cari Moge Moge nya pengen cari di Amerika Moge custom yang biar bangga gembarin orang-orang ternyata sejak 3-4 tahun lalu waktu saya cari Moge di Amerika kok jadinya ke listrik semua perkembangannya cepet banget lalu namanya apa nih Melodia ini Melotronic kan agak grupnya ada Melo-Melo Melodia elektronik ya jadi mulai dari mau cari Moge karena cepat di Amerika ke listrik kita mau bernya listrik jadi pertama kali yang masuk adalah segway segway dan boot yang skuter dipakai di brake wheel itu kami di sebelah Indonesia jadi semua yang menyalurkan dari sini iya keren deh itu kalau banyak anak-anak kecil disewain sekarang oh lain itu ini kelasnya beda kalau dit mungkin skuter yang dipakai kaki pak jangan lucu-lucu bisa diganti kan kita coba kan kita coba di video kan ada pernah pake itu enak banget enak banget udah pikir-pikir skuternya bro nah makanya boleh jelasin gak nih ke kawan-kawan kenapa harus beli segway disini kalau segway bisa dari dari kita Melodiat store di Jogja, Bandung, Bali, Surabaya ada juga beberapa partner yang official toko itu bisa kenapa di Melodiat kita official partner karena kita masukin dengan resmi resmi gini jadi kita kan berusaha balik lagi nih kalau cari duit ngawuran-ngawuran kita selanjutin aja ya gak usah bayar pajak ke pemerintah jual sempurna mungkin itu yang terjadi di online kita menghindarin jadi kita masuknya resmi kalau bayar pajak kan negara ada kontribusi kadang-kadang kita di whatsapp group wah patut lihat semua tapi kan bayar pajak kan gak mau jadi kita mau juga kontribusi ke pemerintah kita bayar pajak kita juga edukasi ke orangnya lu juga kontribusi dong jual cerita kritik murah-murah tapi ngawur sebut depan bayar pajak resmi ada service center di sebelah resmi jadi kita penyitian partnya juga berarti ada service center nya jadi kalau ada usaha kan gak usah takut dihitung bawa lagi disini jadi kan ada kayak Xiaomi E-Cycle artis-artis pakai itu kalau rusak mereka gak usah pusing sekarang kalau di online kayaknya lebih murah nih 1 juta 2 juta begitu rusak bisa jauh lebih mahal iya 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 bener bener kadang ada gitu tuh kalau barang satu barang rusak jauh lebih mahal kalau disini gak kayak gitu garansi transmisi 1 tahun jadi kadang-kadang kita online orang komplain munculnya sering terjadikan apa buat temen-temen yang lihat itu leh lebih murah 1 juta nih itu rusak seru ganti 5 juta berarti spare part komplain ada semua ini dan garansi 1 tahun itulah yang bener itulah mengapa kalian harus belanja dan belinya di sini yang penting dari hasil pembeliannya yang itu berkontribusi juga buat barangnya jadi kalian membeli secara legal lah kan juga semakin berkat juga barangnya juga semakin awet kita beli sesuatunya dengan jalan yang baik kayak gitu nah satu nih gue nanya nih iya 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 artis yang paling atau musis yang paling top menurut yang pernah jadi sini siapa kalau ngomong artis paling top gak suka yang atau yang paling berkasal aja deh yang banyak yang paling sering kalau saya disini menyebut sesuatu susah tapi temen-temen yang badu dari Surabaya ingat zamannya ya Andra, Gujana, Tiu, Eros itu temen-temen yang sangatan itu band-band yang namanya kita di masa kecewa kita bener ya dan rasanya kayaknya sekarang gak mungkin orang gak kenal kalau disebutin orang-orang itu ya kalau banyak itu gak dari ngomong dewa gigi, pagi, silau seven kemudian beragi ya temen-temen yang menurut zaman itu itu temen-temen semua yang mantep aja berarti kalau kalian banyak disini secara tidak langsung kalian sudah menjadi bagian komunitas dari orang-orang yang disebutkan tadi juga ya Titi asik ya gak jadi bagian mereka siapa yang gak mau dan katanya ada sekolah musiknya juga ya ada, jadi di lantai jadi sekolah musik itu sebenernya orang kalau umur gak berjuan, karena pasti rugi jadi tapi itu gak mana dari orang-orang bapak dulu sebelum meninggal juga beliau itu dari pengajar piano jadi saya cuma terusin nah itu ada, kita bangun serius juga MSI Music School of Indonesia itu di atas music school, gitar, piano, drum, bass kemudian vokalnya juga maju banget vokalnya itu MSI itu Music School of Indonesia berdasarkan dengan Indrasis Indrasis tau kan? vokal coach yang bagus, bener vokal Simonika, siapa pun lah banyak les dari tiap siapa tau kalau bunda-bunda yang punya anak disini kalau pengen bakat anaknya untuk bernyanyi siapa tau bisa jadi The Next Act bisa bawa ke sini MSI sama-sama sekarang MSI kayak itu anaknya Raffi, Gita itu kan elas juga di rumah siapa mau expert berarti ya kalaupun mau zoom online gak bisa, banyak selain online karena mengingat sekarang nah sekarang dari tadi kita ngobrol-ngobrol kalau mau beli selain toko fisiknya bisa gak? bisa, jadi kalau toko fisiknya di Melodia Pono Indah Tepet kemudian di Kandung di Paschal Hyper Square di Jogja di Surabaya di Bali tapi kalau online di website ada Melodiamusic.com atau kalau kendaraan listrik di Melodroni itu nanti akan dijelaskan juga di bawah di sini di deskripsi kalian harus belinya kemana jadi gak bingung jadi dalam video ini kita merangkum seluruh aspek yang bisa dirangkul oleh Melodia itu sendiri dan yang menjadi kebanggaan kita berdua ya Dit ya kita langsung aja yang CEO nya saya sih malah thank you ke Raymond dan Martin yang diliput pokoknya sebisa mungkin kalau memang kita bisa support makanya kami juga akan mereview semua produk yang ada di sini jadi buat kalian kalau bingung nyari rekomendasi alat musik atau melodroni alat-alat elektronik listrik yang buat kalian rekomendasiin gitu kan kalau masih bingung kita bisa bantu di setiap reviewer kita nanti di setiap minggu akan ada dan dia masih cover-cover lagu dari studio Melodia jadi biar kalian juga tau bahwa Melodia ini sebenernya juga sangat punya andil untuk membangun apa ya kalau bisa dibilang musik Indonesia supaya lebih maju jadi bukan hanya sekedar nyari cuan atau memirkan kualitas anak-anak kita di masa depan luar biasa kalau dunia musik kalau di bulan dia kita mendukung ini lah mendukung pemerintah untuk percepatan kendaraan listrik lah nah itu dia tuh karena kan lebih ramah hidungan juga kita kan tau nih polusi udah kemana-mana segala macem lah ya kita turut menjadi salah satu penyumbang rusak alat terbesar juga lewat polusi makanya lewat orang-orang seperti beliau lah inilah yang memang membantu memikirkan bagaimana ke depannya bumi ini menjadi lebih sehat yaitu dengan alat-alat listrik oke mantap oke terima kasih banget semoga tidak kapok semoga tidak kapok semoga tidak kapok membantu juga oh enggak kita kan terus membantu gitu dan juga terus terang kalau boleh jujur sama kawan-kawan disini tim dari opos sangat membantu tim manusia untuk bisa mengenal produk knowledge nya dan juga sabar membimbing kita yang pengalaman pasti normal banget ya bener-bener luar biasa mereka meranggul sekali jadi sebenernya bawahan itu bagaimana berkaca dari atasannya kalau atasannya luar biasa bawahannya luar biasa gitu tapi tadi oh beter tapi ya kalau penyajuan diingat-ingat aja tuh oke kalau begitu terima kasih sekali lagi sehat terus untuk pokok dan keluarga semoga kalau dia semakin sukses semakin besar dan juga bisa bersepansi semakin baik untuk mencari terima kasih oke sahabat syuting merat kami undur diri sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syuting merat oke oke